Halo kan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betulan speaker ini pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah keyboard kabel yang mana keyboard kabel ini tidak berfungsi atau rusak dan untuk kerusakannya kita akan coba tes di komputer supaya langsung kita cek apa masalah dari keyboard kabel disini nah jadi kita akan coba sambungkan dengan komputer supaya kita coba kita pasang disini nah disini sudah kita siapkan juga dengan aplikasi tes keyboard dan kita tancap untuk USB nya dan disini sudah terpasang pada sebuah komputer dan kita akan cek tanda tombol yang akan kita tekan disini tidak ada respon nah tetapi disini keyboard ini terdetek di komputer ini atau terbaca nah tetapi fungsi tombol atau keyboard ini tidak ada yang bisa berfungsikan kawan nah kita pastikan disini keyboardnya tidak ada berfungsi bagian tombol ini semua dan kita akan pindahkan ke USB yang lain disini nah saat kita pindahkan juga tidak ada responnya sama sekali nah jadi seperti itulah masalah dari keyboard kabel yang akan kita perbaikikan kawan nah jadi kita akan memperbaikinya disini kita akan bongkar dan cek terus video ini supaya kawan tidak ketinggalan cara memperbaikinya nah jadi kita coba disini dengan keyboard yang sebelah ini kita tes fungsinya nah disini ada respon ada tanda tombolnya yang saat kita tekan ada warnanya menjadi warna kuning itu tanda keyboardnya berfungsi dan tombolnya juga berfungsi dan kita perdekat disini nah saat kita tekan disini ada warna tombol ini berubah menjadi warna kuning itu tanda yang sudah kita tekan tombolnya nah jadi masalahnya seperti itulah kawan-kawan dan kita akan buka disini sudah kita lepaskan USB-nya nah untuk kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah kita akan buka bagian keyboard ini di belakang ini ada 3 skrup nah disini sudah kita angkat penutupnya dan sudah nampak disini rangkaian papan PCB disini kita periksa kabelnya tidak di lepas dan disini ada semacam 2 skrup dan ini untuk berfungsi sebagai menjepit sambungan kabel dari keyboard ini nah disini ada 2 skrup satu kita coba kencangin disini sudah dull atau long guard nah kita cek disebelahnya disini masih kuat penguncian skrupnya nah kemungkinan disini untuk tempat skrupnya ini sudah dull atau bisa juga karena rusak atau patah kita akan lepaskan disini sebelah kita cek penyebab utamanya nah kita angkat juga disini kita buka sudah lengket dan atau loss nah disini sudah kita angkat dan skrup tadi sudah menempel dan disini ada terdapat karet untuk perekatnya supaya padat untuk menempel saat kita skrup nah kita angkat rangkaian papan PCB ini nah disini ada 2 bulatan tempat skrupnya tadi nah salah satu dari tempat skrupnya tadi sudah dull atau ada patah nah disini sudah langsung lengket pada papan PCB ini nah disini ada juga sambungan kabel dari keyboardnya nah kita akan pasang kembali bagian yang patah tadi nah ini bagian patahnya tadi nah kita akan sambungkan supaya nanti skrupnya tadi bisa mengunci atau menjepit bagian antara karet dengan papan PCB ini dan kita akan tempelkan kembali disini bagian patahan ini dengan menambahkan sedikit lem nah disini sudah kita siapkan lem setan dan kita akan tambahkan sedikit disini nah kita pastikan untuk patahan ini sesuai dengan sambungannya supaya nanti posisinya betul-betul lurus dan tidak miring saat nanti kita tempelkan bagian patahan tempat skrup ini nah disini langsung kita tempel disahakan jangan sampai kering lemnya supaya lebih bagus kualitas perekat lemnya nah disini masih belum lengket dan kita usahakan posisinya sudah lengket dengan sempurna nah setelah kita sudah lem disini kita akan tambahkan kembali di bagian sisi sambungan ini supaya kita tambahkan dengan lem bakar nah ini potongan dari lem bakar atau sisa-sisa lem bakar kita akan tambahkan di sisi sambungannya tadi supaya permukanya lebih kuat dan saat nanti kita kunci tidak gampang lepas atau doll lagi nah kita panasih disini lem bakar ini dengan solder nah kita tambahkan lemnya dikeliling dengan bagian patahan ini dan kita pastikan untuk lemnya tadi jangan sampai menyangkut atau menggancel pada bagian papan PCB nanti saat kita pasang dan disini sudah kita tambahkan lemnya dengan mengelilingi bagian yang patah tadi langsung kita tempelkan disini bagian papan PCB nah kita pastikan disini sudah lengket dan sudah mentok untuk posisi papan PCB nah disini ada sambungan semacam bentuk plastik ini adalah jalur dari keyboardnya ini untuk rangkaiannya nah kita masukkan ke lubang yang dua tadi kita tambahkan disini karet untuk penahan untuk perekatnya supaya lebih rapat nah disini ada paretnya atau lirisnya dan selanjutnya kita buat disini ada potongan bisi atau baja untuk penahan dari atas ini penahan terakhir nah kita kunci disini kembali dengan scrub yang sama nah setelah kita yakin tadi sudah kuat kita kunci kembali scrub scrubnya dan disini kita pastikan scrub tadi sudah betul-betul mengunci dengan rapat dan kita pastikan pengunciannya kita agak jangan sampai patah kembali nah setelah kita kunci disini kita rakit untuk kabelnya supaya kita langsung tutup dan disini ada 3 scrub untuk bagian scrub bagian luarnya dan sekerusakan keyboard seperti ini sangat sering kita temukan sebagian tombolnya tidak berfungsi dikarenakan bisa juga karena penguncian scrubnya longgar nah disini kita akan sambungkan pada komputer tadi supaya kita pasang kita coba keyboardnya nih dan disini kita hubungkan kabel USB disini sudah tersambung kita coba satu persatu tombol keyboard nah kita tes disini sudah ada berubah menjadi warna kuning bagian tombol yang sudah kita tekan dan itulah tanda respon dari keyboard ini yang sudah berfungsi nah kita coba seluruh tombolnya dan kita berdekat disini dan keyboard ini sudah berhasil berfungsi dengan sempurna dan buat kawan-kawan semoga baru 4 video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan sini sudah bisa berfungsi dengan normal keyboard ini seperti semula dan sudah kita coba untuk seluruh tombolnya dan responnya disini sudah bisa berfungsi seluruh tombolnya nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi keyboard yang tidak bisa berfungsi bagian tombol sebagian atau seluruh dan semoga bermanfaat video ini sampai jumpa kembali di video selanjutnya cukup sekian dan terima kasih